Terima kasih telah menonton oleh Kirstie Gilmore. Terima kasih telah menonton oleh Tung Jun. Dan itu dia. Oh, dia kembali ke atas. Bisa dia kembali? Oh! Halo Sobat BP. Gregoria Mariska Tunjung mungkin tak asing lagi di telinga kalian. Yap, ia merupakan andalan Indonesia di sektor tunggal putri. Nah, di kesempatan kali ini, kita bakal membahas perjuangan sang atlet. Dari awal hingga bisa menjadi sekarang ini. So, berikut perjalanan karir, prestasi, dan fakta menarik Georgie. Perempuan cantik bernama lengkap Gregoria Mariska Tunjung Cahya Ningsi ini lahir di Wonogiri, Jawa Tengah pada 11 Agustus tahun 1999. Ia mengenal permainan bulu tangkis sejak usianya masih dini. Pertama, ia dilatih oleh ayahnya sendiri, yang merupakan maniak permainan tepok bulu angsa. Kemudian bergabung di klub AUD Surakarta. Lalu memberanikan diri hijrah ke Bandung dan bermain bagi klub Mutiara Kardinal saat masih menginjak kelas 5 SD. Di tahun 2013, ia berhasil menjuara beberapa turnamen ke Jurnas, yang kemudian membawanya bergabung ke Pelatnas. Butuh 2 tahun agar Georgie bisa naik podium tertinggi suatu turnamen. Gelar pertamanya diraih di Ajang Singapore International Series 2015. Sebulan kemudian, ia kembali meraih gelar di Ajang Indonesia International Challenge. Nah, di tahun yang sama, Georgie juga ikut berpartisipasi di kejuaraan BWF World Junior Mixed Team Championships dan membawa Indonesia meraih medali perunggu. Di tahun 2016, Georgie juga berhasil meraih perunggu di kejuaraan SEA Junior Championships. Nah, prestasi yang paling membanggakan diraih pebuluh tangkis berusia 23 tahun ini di tahun 2017. Ia berhasil menutup prestasinya di level junior dengan meraih galar juara dunia junior. Ia naik di podium tertinggi setelah menang lewat drama 3 game atas wakil Cina Han Yue 21-13, 13-21, dan 24-22. Tak hanya itu, di tahun yang sama, ia juga berhasil menyebut medali perat di South Asian Games. Namun sayang, perjalanan karir Gregoria di level senior tak mulus. Ia hanya meraih gelar di Ajang Finish Open 2018. Namun, di turnamen beragu, ia membawa Indonesia meraih medali perunggu di Asia Team Championships dan Asian Games 2018. Musim 2019 hingga 2021 menjadi musim terburuk bagi pebuluh tangkis cantik asal Wonogiri ini. Sebab di kejuaraan BWF World Tour, ia sama sekali tak pernah tembus ke final. Nah, barulah di tahun 2022, performa Gregoria semakin membaik. Ia berhasil membawa tim Indonesia memboyong emas di kejuaraan Badminton Asia Team Championships. Dan, untuk pertama kalinya, ia tembus di babak final level BWF World Tour di Ajang Australian Open kemarin. Sayang, ia harus puas di posisi runner-up setelah ditumbangkan oleh Anseong dengan dua game tanpa balas, 21-17 dan 21-9. Nah, berbicara tentang skill andalan, Gregoria sangat handal mengecoh lawan-lawannya dengan pukulan pelan dan mengecoh. Atau istilah dalam bulu tangkis adalah drop shot. Sudah banyak korban dari tekniknya ini? Selain itu, permainan netting silang tunggal putri andalan Indonesia ini juga menjadi salah satu momok menakutkan bagi lawan-lawannya. Dilansir dari laman resmi BWF, selama berkarir di dunia bulu tangkis, Georgie sudah mengumpulkan pundi-pundi dolar sekitar 117.089 USD atau kalau dirupiahkan sekitar 1,8 miliar. Diketahui, Gregoria sedang menjalinkasih dengan seorang musisi muda tanah air, Mika Angelo. Mereka sudah berpacaran 3 tahun. Meski jarang menggumbar kemesraan di sosmednya, namun bisa dibilang kedua sejoli ini bucin. Nih, Andin sudah rangkum momen kebersamaan mereka. Fakta pertama adalah, Gregoria menjadi orang pertama setelah 25 tahun yang berhasil menjuara kejuaraan dunia junior. Namun, kalian pasti nggak tahu. Kalau pebulu tangkis berusia 23 tahun ini hampir mundur dari pelatnas loh. Ini bermula dari performa buruknya di musim 2019 hingga 2021 yang terpernah lolos ke partai final di ajang BWF World Tour. Puncaknya saat ia gagal melaju ke babak final SEA Games 2021. Kegagalannya ini membawanya ke fase terpuruk dan nyaris keluar dari PBSI. Hal ini ia ungkapkan di unggahan tweeternya. Ini SEA Games ketiga saya. Kali ini, saya ingin sekali bermain di final, tapi gagal. Saya merasa berada di bawah, ada di titik terendah. Saya merasa, apakah saya masih layak berada di pelatnas? Ucap Gregoria. Namun, setelah mengeluarkan unek-uneknya tersebut, Gregoria mengaku cukup tenang karena mendapat banyak dukungan dari BL Indonesia. Sebulan setelah tulisan di Twitter itu, Georgie langsung tampil meyakinkan di babak pertama Malaysia Open 2022. Ia berhasil mengandaskan permainan nomor satu dunia, Akane Yamaguchi dengan skor meyakinkan 21.14 dan 21.14. Ini merupakan kemenangan pertama Gregoria atas Akane dalam sembilan pertandingan beruntun. Kemenangan tersebut ternyata bukan kebetulan. Di turnamen selanjutnya, Gregoria kembali mengalahkan Yamaguchi di perempat final Malaysia Masters 2022. Gregoria menang rubber game 25-23, 15-21 dan 21-10. dan fakta yang terakhir adalah Georgie merupakan tunggal putri pertama Indonesia yang bakalan mengikuti ajang tahunan BWF World Tour 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!